Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yaitu hari ini hari Kamis 16 November tahun 2023 ini di Pelabuhan Kijang, Pelabuhan Sungai Kolah Kijang Kapalums ini tadi datang dari Tanjung Kriok pukul 3.30, Sandar sudah di Pelabuhan Kijang akan berangkat nanti pukul 9.00 waktu Indonesia Barat hari ini hari Kamis 16 November tahun 2023 pukul 6.15 waktu Indonesia Barat di para penumpang yang akan naik sudah boarding tiket nanti dari Pelabuhan Kijang ini akan berangkat menuju Tanjung Kriok terus ke Surabaya Makassar dan mau merek upang orang rupa ini dia kapal umsini di Pelabuhan Kijang di Pelabuhan Kijang di Pelabuhan Kijang Pukul 9.09 menit waktu Indonesia Barat suling 3 kapal umsini telah berbunyi salam daerah daerah Terima kasih. Pul 9 lewat 10 menit untuk Indonesia Barat, hari ini hari Kamis 16 November tahun 2023, tangga untuk naik penumpang di samping kiri kapal telah dinaikkan, dan tali di bagian belakang kapal juga sudah dilepas. Niusul, tali di bagian tengah juga sudah dilepas. Kapal unsi ini mulai bergerak menjauh dari dermaga. Hari ini hari Kamis 16 November kapal unsi ini akan berangkat menuju Tanjung Priok, Jakarta. Lalu dari Tanjung Priok akan berangkat menuju Surabaya, selanjutnya Makassar, dari Makassar ke Pau Mereh, Larantuka, dan terakhir Kupang. Terus begitu sebaliknya, kembali lagi ke Kijang. Oke, kita saksikan detik-detik keberangkatan kapal unsi ini dari Pelabuhan Sungai Kolak Kijang. Hari ini cerah ya, Kota Kijang ya. Oke, tali di bagian belakang kapal sudah ditarik ke atas. Tali di bagian depan kapal juga sudah dilepas. Terima kasih telah menonton! Kapal unsi ini bergerak mundur keluar dari dermaga. Terima kasih telah menonton! 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 melakukan pelabuhan Kejang bergerak menuju pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara Selamat berlayar Selamat sampai tujuan Terima kasih sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh